Anish Rashid Baswedan mengaku tengah berkonsolidasi dan mulai kembali membangun komunikasi politik dengan sejumlah politisi dan partai politik menjelang pilkade serentak 2024. Ditemui antara di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta pada 21 Juni. Dia mengatakan sudah membuka dan memberi sinyal komunikasi untuk bertemu dengan Presiden 2024 hingga 2029 terpilih Prabowo Subianto melalui Partai Gerindra. Menurut Gubernur DKI Jakarta 2017 hingga 2022 itu, dialog dengan semua tokoh diperlukan dalam membangun daerah. Dimana selain bersama Gerindra, pihaknya juga menyebut telah bertukar pikiran dan membangun komunikasi politik bersama partai-partai lain, termasuk PDI Perjuangan. Mantan calon Presiden nomor urut satu ini juga mengatakan visinya ke depan, ingin membangun dan mewujudkan agar semua daerah di Indonesia menjadi lebih baik. Sehingga semboyan saat dia memimpin Jakarta, maju kotanya, bahagia warganya, bukan hanya aspirasi satu atau dua partai saja, tapi menurutnya karena semua menginginkan itu. Pada akhirnya kita ingin setiap daerah di Indonesia nantinya bisa mendapatkan kepemimpinan yang memajukan dan membahagiakan warga. Jadi kita insya Allah akan dialog dengan semua, diskusi dengan semua. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rohmat, menyebut partainya terbuka jika Anis ingin bertemu dengan Prabowo. Dia menegaskan mantan dan Jen Kopassus itu tidak memiliki sentimen tertentu kepada Anis, meski sempat menjadi rival dalam Pilpres 2024. Dari Jakarta, Aswar Muhammad, Kantor Berita Antara, Muartakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!